Di dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan delapan tanda ataupun ciri seseorang yang menganut ilmu hitam, sihir, sandet, ataupun guna-guna. Dengan Anda mengetahui ciri ataupun tandanya, maka di sini Anda bisa waspada bahwasannya orang tersebut bisa saja memiliki ilmu hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Simo, dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya Bang Simo, dan tentunya masih di channel Simo SDSM. Di dalam kesempatan kali ini, saya Bang Simo kembali akan menjelaskan ciri-ciri ataupun tanda seseorang yang memiliki ilmu hitam, sandet, sihir, maupun guna-guna yang harus Anda waspadai. Dari delapan ciri ataupun tanda yang akan saya sebutkan ini, itu juga bisa diketahui oleh orang awam sekalipun. Apa saja tanda serta ciri-cirinya, saya akan sebutkan satu persatu. Untuk tanda ataupun ciri yang pertama, seseorang yang memiliki ilmu hitam, dia akan selalu melakukan ritual tertentu di tempat-tempat yang angker ataupun wingit. Misalnya, di dekat pohon besar ataupun di dalam gua. Pohonnya adalah di tempat-tempat yang angker. Karena memang di situ dia hendak meminta bantuan kepada Jid ataupun Dedemit, penghuni dari pohon tadi ataupun gua tersebut. Itu adalah tanda pasti seseorang yang memiliki ilmu hitam. Dan ini bisa Anda ketahui. Lalu untuk ciri yang kedua, di mana seseorang juga bisa diyakini memiliki ilmu hitam. Anda juga bisa mengetahunya dari kebiasaan dia yang selalu memakai bahan-bahan ritual tertentu. Jadi dia setiap melakukan ritual, dia selalu memakai sesaji. Contohnya memakai kembang tujuh upah, kopi, dan lain sebagainya. Dan bahkan memakai sesaji yang terkadang itu dilarang. Contohnya memakai daging babi, ataupun darah, dan lain sebagainya. Kenapa di situ bisa diyakini orang tersebut memiliki ilmu hitam? Karena setiap dia ritual, ingin memakai jasa jin, ataupun menggunakan jin, mengundang jin tersebut, itu merupakan syarat yang diminta oleh sosok jin ataupun Dedemit di tempat itu. Jadi Anda bisa mengetahui dari cara dia ritual. Selalu memakai bahan-bahan ritual yang sebenarnya itu memang permintaan dari sosok jin yang dia akan perintah. Itu merupakan tanda yang kedua yang bisa Anda ketahui. Lalu untuk tanda yang ketiga, ciri yang ketiga, seseorang yang diyakini memiliki ilmu hitam. Yaitu Anda bisa mengetahunya di dalam rumahnya. Di dalam rumahnya itu akan terasa wingit, angker, mistis, dan akan banyak sekali aktivitas gaib ataupun penampakan di rumah orang tersebut. Itu disebabkan karena memang setiap dia ritual, dia memang memanggil energi-energi negatif yang dari sosok jin yang dia panggil tadi. Sehingga menyebabkan nuansa, mistis, angker, banyak kejadian-kejadian di luar nalar yang terjadi di rumah orang tersebut. Anda boleh mengujinya, yaitu dengan Anda tidur satu malam di tempat orang tersebut. Ketika Anda mendapatkan fenomena-fenomena yang saya jelaskan tadi, secara otomatis orang tersebut itu memiliki ilmu hitam. Itu tanda yang ketiga. Lalu untuk tanda yang keempat, ciri yang keempat, seseorang yang memiliki ilmu hitam, itu kita bisa merasakannya ketika kita berada di dekat orang tersebut. Dan juga ketika diri Anda berada di rumah orang tersebut. Sama ini, ketika diri Anda sensitif, maka Anda akan mencium aroma seperti ketika Anda berada di rumah yang terbengkalai lama. Rasanya seperti apa? Pengap, terasa banyak debunya, dan sedikit panas. Itu berlaku ketika Anda di dekat dengan pemilik ilmu hitam tadi dan juga di rumahnya. Anda bisa merasakan sendiri. Jika Anda sensitif, maka Anda akan merasakannya. Itu merupakan tanda yang keempat. Lalu ciri yang kelima. Tanda yang kelima dari seseorang yang memiliki ilmu hitam, sihir, sandat, maupun guna-guna, juga bisa dilihat dari sorot pandangan matanya. Pandangan sorot matanya itu tajam dan menyeramkan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Itu disebabkan karena energi-energi negatif dari jin demit yang selama ini menempel di tubuhnya. Itulah sebabnya dia memiliki sorot mata yang tajam, namun mengerikan. Namun ini tidak berlaku ketika berhadapan dengan seseorang yang memiliki kemampuan spiritual tinggi. Dia akan lebih menundukkan pandangan matanya. Karena disitu secara level energy dia itu sudah kalah secara otomatis. Dan Anda bisa membuktikannya sendiri. Dan itu merupakan tanda yang kelima yang juga harus Anda ketahui dan harus Anda waspadai. Untuk tanda yang keenam yang juga bisa Anda ketahui bahwa orang tersebut memiliki ilmu hitam, sejenis sandat, sihir, maupun guna-guna, dia akan memiliki kamar khusus. Yang kamar khusus tersebut, dia akan gunakan untuk setiap ritual. Dan ketika Anda memasuki kamar tersebut, nuansa mistis akan langsung nampak. Karena biasanya disitu akan ada benda-benda tertentu yang tidak lazim. yang mungkin aneh ketika berada disitu. Jadi ada bahan-bahan media-media untuk ritual. Contohnya seperti bunga, ataupun seperti kayak boneka, dan lain sebagainya. Yang disitu terkesan angker ataupun wingit di kamar orang tersebut. Dan itu memang biasanya terkunci. Tidak boleh orang itu bisa memasuki dengan sembarang. Kecuali tamu ataupun orang yang butuh dengannya. Itu ada ciri yang keenam. Yang harus Anda ketahui dan juga harus Anda waspadai. Lalu untuk ciri yang ketujuh, di mana seseorang memiliki ilmu hitam, itu juga bisa dilihat dari aktivitas kebiasaannya itu di waktu malam hari. Setiap dia ritual, melakukan apapun, itu syaratnya memang harus malam hari. Kenapa tidak bisa pagi hari, syahari, dan lain sebagainya? Kenapa harus malam hari? disebabkan memang dia itu berkolaborasi menggunakan menyuhu jin dedemit dalam setiap aktivitas gaibnya, setiap ritualnya. Jadi wajib itu dia lakukan di waktu malam hari. Karena sosok jin dedemit itu akan muncul sehabis maghrib. Sehingga di waktu malam hari itu adalah aktivitas jin. Jadi sulit ketika dilakukan di waktu siang ataupun pagi hari. Itulah sebabnya kenapa dia melakukan ritual itu pasti di waktu malam hari. Lalu untuk ciri yang terakhir, ciri yang kedelapan, tanda seseorang memiliki ilmu hitam, juga bisa Anda ketahui ketika dia marah dengan Anda. Ataupun diri Anda sering berbicara tentang kejelekan orang tersebut, bahasa gambarnya Anda membatin orang tersebut dalam durasi waktu yang cukup lama. Misal Anda kepikiran dia, memikirkan dia, mencoba mencari tahu orang itu kenapa, kok berlakunya aneh, dan lain sebagainya. Nanti diri Anda itu pasti akan ditemui oleh salah satu sosok jin yang selama ini mengikuti orang tersebut. Karena secara tidak langsung Anda itu sudah konek secara batin dengan orang ataupun pemilik ilmu hitam tadi. Jadi itu adalah ciri ataupun tanda yang bisa Anda ketahui dari seseorang yang memiliki ilmu hitam. Setelah Anda mengetahunya, Anda patut waspada, antisipasi terlebih dahulu. Mudah-mudahan pengetahuan ini bermanfaat untuk sederus simo dimanapun Anda berada. Dan kurang opini-nya, saya minta maaf dan jika ada pertanyaan dari pengetahuan ini, silakan kawan-kawanku semuanya bisa tinggalkan komentar. Semoga berkah manfaat ilmunya dibatang untuk bersederut. Dari saya Bang Simo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!